Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan pendapatan saya mengenai kepentingan Arab di dunia Islam Saya menurut saya bahwa Arab sangat penting dalam dunia Islam Mengapa saya mengatakan? Pertama, Arab adalah bahasa yang digunakan di Al-Muslim Al-Muslim sangat dekat dengan Arab karena di Al-Quran mereka menggunakan Arab Setiap hari, Al-Muslim harus menggunakan Arab ketika mereka berdoa dan membaca Al-Quran Pertama, Al-Arab adalah bahasa masa depan untuk Al-Muslim Setiap Al-Muslim sangat mempercayai bahasa Arab adalah bahasa masa depan Oleh itu, Al-Arab adalah sangat penting untuk Al-Muslim di dunia Al-Arab adalah bahasa Arab sangat penting dalam dunia Islam Al-Muslim menggunakan haji dan umrah di Makkah Jadi, tidak langsung mereka harus menggunakan Arab supaya haji dan umrah mereka berdoa Selanjutnya, Al-Arab adalah bahasa yang penting dalam dunia Al-Arab menjadi bahasa yang paling berbicara di dunia Al-Arab adalah bahasa yang ofisial di 26 negara Arab Dari argumen yang di atas, aku percaya bahasa kita bisa menggunakan Arab karena kita adalah Muslim Terpikaslah Arab sangat penting dalam dunia Islam Hampir semua hal yang Muslim menggunakan Arab Mulai dari doa, menulis Al-Quran, dan sebagainya Basically, Arabic is very important in the Islamic world. That's my opinion about the importance of Arabic in the Islamic world. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathiran. Syukran kathiran.